Intro Perburuan terhadap komplotan pencurian sepeda motor AT Berusia 29 tahun dan DK berusia 24 tahun Warga desa alang-alang Kecamatan Teragah Kabupaten Bangkalan Membuahkan hasil pada Senin 22 P 2023 Dinihari Keduanya merupakan spesialis begal sepeda motor Kawasan kampus Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Yang menjadi buruan tim gabungan Sat Reskrim Intel Kam Polres Bangkalan dan 2 unit Reskrim Polsek Kamal Sejak bulan puasa lalu Dalam upaya penangkapan tim gabungan pimpinan Kandit Reskrim Polsek Kamal Ibda Herli terpaksa melepaskan timah panas Karena kedua pelaku berupaya kabur Kini mereka merikup di balik sel tahanan Polsek Kamal Pada selasa 23 Mei 2023 Kapolsek Kamal AKP Andi Bahtera mengungkapkan Penangkapan terhadap kedua begal itu setelah pihaknya mendapatkan informasi Bahwa pelaku DK tengah dalam perjalanan dari kota Surabaya Membawa hasil curian sepeda motor menuju Kabupaten Bangkalan Pihaknya langsung bergerak cepat untuk menangkap DK Yang menjelaskan keduanya biasa beroperasi secara berkelompok bersama Seorang rekan lainnya berinisial MI berusia 24 tahun Warga desa alang-alang kecamatan Teragah Yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang Aksi AT, DK, dan DPU MI Terakhir kali terekam kamera CCTV ketika melakukan pencurian sepeda motor Di depan minimarket Alpharmat berjalan telang blok UTM Perumahan telang iklim pencapa tambal pada 17 April 2023 Sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat dini hari Tidaknya membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Vario Bernopol M2656T Milik seorang mahasiswa asal Kabupaten Sumeneb, Jawa Tibur Pala itu korban memarkir sepeda motornya dan masuk ke minimarket Untuk mengambil sejumlah uang di ATM Handi memaparkan korban kala itu hendak membeli makanan Untuk kebutuhan makan sahur Namun setelah keluar dari minimarket Korban melihat sepeda motor miliknya telah rai Korban kemudian melapor ke Polsekamol Dengan kerugian sebesar 9 juta rupiah Atas aksinya ketika terancam burungan pidana selama 7 tahun penjara Bagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP Tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan Selain memburu DPUMI Polisi juga saat ini tengah memburu seorang penadah sepeda motor Hasil curian berinisial N Berusia 37 tahun Warga Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Untuk menggap kasus pelaku tindak pidana jalan mor Kita lakukan penangkapan di hari minggu malam Yang awalnya untuk pelaku pertama inisial D Itu yang menangkutan membawa Hasil curian kerja motor Dari Surabaya Mal di Jual Kebangkalan Dan yang menangkutan kita tangkap di wilayah Bangkalan Selan tertangkap kita kembangkan Mengarah ke inisial T Yang dimana kita tanyakan Yang bersangkutan Bahwa untuk jalan Bangkalan Khususnya di Kamal Di daerah Pelang 4 PKP Selanjutnya kita kembangkan kembali Untuk TPO-nya Karena ini satu grup ada tiga orang Untuk TPO ini sejati Nanti belum kita Tangkap Masuk TPO yang bersangkutan Kita kembangkan lagi ke penadahnya Inisial N TPO juga Aksi mereka terkamp di TV Untuk aksi mereka terkamp di TV Dan jadui oleh tersangga Oleh dua tersangga Dan kita kita Terima kasih